Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa Abdullah bin Ummi Maktum, Sang Mu'adhin Rasulullah Sebagian orang hanya mengetahui bahwa Rasulullah SAW hanya memiliki satu orang mu'adhin, yaitu Bilal bin Rabah RA. Padahal tidak hanya Bilal yang menjadi mu'adhin Rasulullah. Ada nama lain yaitu Abdullah bin Ummi Maktum RA. Ketika kita sodorkan nama Abdullah bin Ummi Maktum, sebagian orang mungkin merasa asing. Bahkan di antara mereka baru mendengar seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Keduamu'adhin Rasulullah ini, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum RA. Memiliki waktu khusus untuk memandangkan adhan. Bilal bin Rabah diperintahkan adhan pada waktu sholat tahajud yang saat ini termasuk sunnah nabi yang sudah jarang kita temui. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum adhan pada saat datangnya waktu sholat subuh dari umul mu'minin Aisyah RA. Sesungguhnya Bilal adhan pada waktu sepertiga malam. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Makan dan minumlah kalian, sampai Ibnu Ummi Maktum adhan. Karena ia tidak akan adhan, kecuali setelah terbitnya fajar sadiq, yakni masuk waktu subuh. Latar belakang. Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah seorang sahabat senior Rasulullah. Beliau termasuk di antara As-Sabi Kunal Awalun, yakni orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Umar, ada juga yang menyebut Amr. Kemudian Rasulullah SAW menggantinya dengan nama Abdullah. Orang-orang Medina mengenalnya dengan nama Abdullah. Sedangkan orang-orang Irak menyebutnya Amr. Namun keduanya sepakat bahwa nasabnya adalah Ibnu Qais bin Za'idah bin Al-Usam. Abdullah memiliki kedekatan nasab dengan umul mu'minin Khadijah radiyallahu anha. Ibu dari Khadijah adalah saudaranya Qais bin Za'idah, ayah dari Abdullah. Abdullah bin Ummi Maktum memiliki kekurangan fisik berupa kebutaan, yakni tunanitra. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Sejak kapan engkau kehilangan penglihatan? Ia menjawab, sejak kecil. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah tabarokah wa ta'ala berfirman, Jika aku mengambil penglihatan hambaku, maka tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga. Saat Allah memerintahkan Rasulnya dan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, maka Abdullah bin Ummi Maktum menjadi orang yang pertama-tama menyambut seruan Allah dan Rasulnya tersebut. Walaupun ia memiliki kekurangan fisik, jarak antara Mekah dan Madinah yang jauh sekitar 490 km. Ancaman dari orang-orang Quraish belum lagi bahaya dalam perjalanan. Semua itu tidak menghalanginya untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Keistimewaan Abdullah bin Ummi Maktum Selain memiliki keistimewaan sebagai seorang mu'adzin Rasulullah SAW, Abdullah bin Ummi Maktum juga merupakan orang kepercayaan Nabi SAW. Saat Rasulullah melakukan safar berangkat ke medan perang, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum menjadi wali kota Madinah menggantikan beliau yang sedang bersafar. Setidaknya 13 kali, Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai wali kota sementara di kota Madinah. Keistimewaan lainnya adalah Allah Ta'ala menjadi saksi bahawa Abdullah bin Ummi Maktum adalah seseorang yang sangat mencintai Al-Quran dan sunnah Nabinya. Rasulullah SAW pernah mendapat teguran dari Allah Ta'ala lantaran mengedepankan para pembesar Quraish daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Bukan karena tidak menghormati Abdullah bin Ummi Maktum. Akan tetapi, beliau sallallahu alaihi wasallam berhadap kemaslahatan yang lebih besar, yakni dalam pandangan beliau, apabila para pembesar Quraish ini memuluk Islam. Namun ternyata, hal itu tidak tepat di sisi Allah dan Allah langsung meluruskan dan memimbing Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya adalah sebagai berikut. Pada masa permulaan dakwah Islam di Makkah, Rasulullah sering mengadakan dialog dengan para pembesar Quraish dengan harapan agar mereka mau menerima Islam. Suatu kali, beliau bertatap muka dengan Utbah bin Rabi'ah, Shaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham, atau lebih dikenal dengan Abu Jahal, Ummayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah, ayah dari Khalid bin Walid. Rasulullah berdiskusi dengan mereka tentang Islam. Beliau sangat ingin mereka menerima dakwah dan menghentikan penganiayaan terhadap para sahabat beliau. Sementara beliau berunding dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba, Abdullah bin Umi Maktum datang mengganggu, meminta dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Abdullah mengatakan, Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ayat-ayat yang telah diajarkan Allah kepada Anda. Rasul yang mulia ini tidak memperdulikan permintaan Abdullah bin Umi Maktum. Beliau agak acuh kepada perkataan Abdullah itu, lalu membelakangi Abdullah, dan melanjutkan pembicaraan dengan pembesar Quraysh tersebut. Rasulullah berharap, mudah-mudahan dengan Islamnya mereka, Islam tambah kuat dan dakwah bertambah lancar. Selesai berbicara dengan mereka, Rasulullah bermaksud hendak pulang, tetapi tiba-tiba penglihatan beliau gelap, dan kepala beliau terasa sakit, seperti kena pukul. Kemudian, Allah mewahyukan firmanya kepada beliau. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena seorang buta datang kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang-orang yang merasa dirinya serbat cukup, maka kamu melayaninya. Padahal, tidak ada celahan atasmu, kalau mereka tidak membersihkan diri, yakni beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas, untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya, ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka, siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Ajaran-ajaran itu, terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para utusan yang mulia, lagi senantiasa berbakti. Quran Surat Abasa Ayat 1 hingga 16 16 ayat itulah yang disampaikan Jibril Al-Amin ke dalam hati Rasulullah SAW sehubungan dengan peristiwa Abdullah bin Umi Maktum. Yang senantiasa dibaca, sejak diturunkan sampai sekarang, dan akan terus dibaca sampai hari kiamat. Sejak hari itu, Rasulullah SAW semakin memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Syahidnya Sang Mu'adhin Pada tahun 14 Hijriah, Amirul Mu'minin Umar bin Khattab mengadakan konfrontasi dengan kerajaan Persia. Beliau radiyallahu anhu menulis surat kepada para gubernurnya dengan mengatakan, Jangan ada seorangpun yang ketinggalan dari orang-orang yang memiliki senjata, orang yang mempunyai kuda, atau yang berani, atau yang berpikiran tajam, melainkan hadapkan semuanya kepadaku sesegera mungkin. Lalu berkumpulah kaum muslimin tergabung dalam pasukan besar yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqash. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum masuk ke dalam pasukan perang Kodisiyah dengan mengenakan baju besinya, tampil gagah, dan bertugas memegang panji bendera Islam, tidak membuatnya gentar suara di medan perang yang menderu, dentingan tebasan pedang, ataupun desiran anak panah yang melesat. Baginya, Amirul Mu'minin telah membuka kesempatan bagi semua orang dalam jihad ini. Ia pun tak mau melewatkan peluang berjihad di jalan Allah, walaupun bahaya sebagai seorang tunanitra lebih berlipat ganda. Perang yang hebat pun berkecamuk, hingga sampailah pada hari ketiga. Baru kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan negara Adidaya Persia. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah peperangan Islam sampai saat itu. Namun, kemenangan tersebut juga harus dibayar dengan gugurnya para syuhada, para pahlawan Islam. Di antara mereka adalah sahabat dan mu'adhin Rasulullah s.a.w. Abdullah bin Umi Maktum r.a. Jasadnya ditemukan terkapar di medan perang sambil memeluk bendera yang diamanatkan kepadanya untuk dijaga. Akhirnya, sang mu'adhin pulang ke Rahmatullah, gugur sebagai pahlawan memerangi bangsa Manjusi Persia. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan Abdullah bin Umi Maktum dan memasukkan kita dan beliau ke dalam surga Allah. Demikian, Wallahu A'lam. selamat menikmati.